Nah ini kan menaruh juga Pak Terberat bisa-bisa PT DH Terberat PT DH ya Pak Ya Kalau saya melihat Dalam Suatu penyidikan Itu kan harus ada surat perintah penyidikan Atau biasa disebut SPDP Kemudian Setelah dianalisa TKP dan kasusnya Baru akan menentukan Kira-kira Barang bukti apa yang harus ditemukan Yang bisa nanti bisa menjadi pertanggung jawaban Penyidikan di pengadilan Nah pada saat Sudah dimulai penyidikan Peran Ibtu Rudiana Ini kan tidak dalam Gabungan sebagai tim penyidik Dia di bidang narkotika Memang anak-anak putranya Beliau jadi korban Tapi pada saat Liga Akbar Sebagai kawan Eki putranya Pak Rudy Dihubungi oleh Bapaknya Eki Eki Almarhum Diajak ke penyidik Atau penyidik pembantu Dengan tujuan hanya menentukan Apakah helm, jaket, dan sepeda motor Milik Eki Almarhum Padahal untuk menunjukkan itu kan Sebetulnya cukup Bapaknya saja bisa Kenapa mengajak Eki Eh ngajak-ngajak si Liga Akbar Ini aneh satu nih Iya kan Jadi Kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik Ada gak surat panggilan Surat perintah membawa Menghadapkan kepada penyidik Ini kan harus ada Walau membela seorang perwira juga Tapi bukan terlibat Dalam tip penyidikan tersebut Nah keanehan-keanehan ini Yang bagi saya Perlu didalami Ada apa sebenarnya Dia mengajak Liga Akbar Untuk memberikan kesaksian yang Akhirnya berkembang Menjadi kesaksian yang tidak benar Ya kan Kalau seseorang Melakukan perbuatan Kemudian Memberikan keterangan tidak benar Ya itu berarti Di pengadilan bisa dikenakan Memberikan keterangan palsu Tapi kalau Seseorang dipaksa Memberikan keterangan tidak benar Padahal dia memang tidak Tahu peralamanan itu Apakah bisa dikatakan Dia memberikan keterangan palsu Sumber keterangan palsu ini Harus dibukitkan dari siapa Gitu aja Artinya secara Prosedural ini ada yang Janggal Karena satu Ibturudiana Bukan penyidik Dan kemudian juga akhirnya Turut mempengaruhi kesaksian Dari Liga Akbar itu sendiri Tapi Pak Kalau misalnya tadi Kan dijelaskan bahwa Misalnya Liga Akbar ini Memberikan keterangan palsu Itu bisa diputus Di pengadilan Nah bagaimana kemudian Untuk Sikap yang diambil Misalnya oleh Propam ke Ibturudiana sendiri Pak Apakah ada mekanisme Misalnya hukuman Atau teguran Atau mungkin Pelanggaran etik Mungkin Pak yang Mungkin saja diberikan ke Ibturudiana Pak Ya Kalau saya Pelanggaran etika profesi Bisa diproses Dipercepat disitu Bahwa Termasuk pelanggaran etika profesi Berat Karena Memaksa seseorang Untuk memberikan keterangan Yang tidak benar Terhadap suatu peristiwa Yang memang Memang seharusnya itu Peristiwa pidana Yang harus diungkap Secara benar Itu saja Nah ini kan menaruh juga Pak Terberat bisa-bisa PT DH Terberat PT DH ya Pak Arahnya PT DH Karena sudah Memalukan Kops Bayangkara Kepolisian Ini kan profesi Kepolisian Jadi rusaknya Gara-gara seperti ini Seorang perwira itu Kan harusnya Lebih Lebih banyak Mengetahui tentang Apa yang harus Dia lakukan Dan apa yang Tidak harus Dia lakukan Seperti itu Baik Ini kan menarik Pak Mungkin Ada yang Secara umum Mungkin melihat Kenapa pada akhir Ibtrudiana Teruntangan Mungkin Karena Ibtrudiana ini Bapaknya dari EK Tetapi juga kan Kalau didihat dari jabatannya Mengemban Soal Narkotika Pada saat kejadian Pembunuhan Ada juga yang mengaitkan Dengan Misalnya Pengungkapan Kasus narkoba Itu Kira-kira Motif dari Ibtrudiana Terlalu Maka intervensi Terlalu jauh Bisa ke arah sana Bapak Melihatnya Gimana Ya Kalau saya Dari awal Selalu saya katakan Dalam suatu Perisiwa tindak Bidana Seperti Korbannya Vina Dan Eki Ini Analisa Kriminal Para penyidik Di Pores Cilbon Ini Harus Benar-benar Dikeluarkan Semua Ada beberapa Analisa Analisa Pertama Misalnya Apakah Korbannya Memang Murni Vina Kemudian Eki Terbawa Di situ Atau Kemudian Analisa Kedua Kemungkinan Eki Menjadi sasaran Utama Vina Terbawa Analisa Ketiga Ini Perkelian Antara Maja Atau Geng Motor Yang Keempat Kemungkinan Anak Muda Berkait Narkoba Seperti Itu Ini Bisa Dikaitkan Dengan Narkoba Yang Kelima Apakah Sudah Pernah Ada Kasus Keng Motor Yang Membunuh Mengenai Atau Sampai Memperkosa Di Cirebon Saja Karena Cirebon Kutanya Kecil Jadi Membuktikan Untuk Mengenali Seseorang Tidak Terlalu Sulik Makanya Saya Bukti Jangan Jangan Dibawa Ke Arah Menyangkut Seorang Pejabat Tinggi Alat Buktinya Saja Harus Dibuktikan Disitu Bahwa Itu Alat Bukti Yang Harus Dibuktikan Nanti Di depan Sedang Pengadilan Artinya Sebenarnya Kalau Misalnya Dilihat Dari Sejumlah Kemungkinan Analisa Tadi Kemudian Dilihat Dari Sukup Cirebon Sendiri Yang Lelatek Kecil Sebenarnya Ini kan Kasus Sederhana Tapi Pak Ogro Sendiri Melihatnya Kenapa Jadi Rumit Banget Ya Sejak Dari Awal Kalau Polisi Punya Naluri Bayangkara Naluri Penegak Hukum Naluri Penyidik Yang Kuat Sebagai Insan Polri Sesuai Tribrata Dan Jatuh Presnya Posisi Korban Seperti itu Kecelakan Nalurintas Ada Saksi DTKP Menyatakan Sempat Melihat Celananya Melorot Apakah Itu Kecelakan Nalurintas Murni Dari Situ Sudah Bisa Dipastikan Ini Pasti Ada Pidana Posisi Korban Tidak 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 Rapi Dan Sebagainya Ini kan Pasti Ada Pidana Jadi Tidak Boleh Ada Seseorang Siapapun Termasuk Keluarga Yang menghalangi Kalau Polisi Mengendaki Otopsi Dilaksanakan Saat itu Juga Kenapa Setelah Tiga hari Dimakamkan Baru Diotopsi Kan Itu Hal-hal Yang Perlu Diunggap Oleh Internal Oleh Peropam Apakah Ibturudian Bisa Memengaruh Anggota Polres Kalau Bisa Memang Perlu Didalami Lagi Siapa Ibturudian Sebetulnya Artinya Pak Melihat Pemeriksaan Terhadap Ibturudian Ini Cukup Penting Untuk Setidaknya Melihat Benang Merah Dari Kasus Ini Apa Ya Saya Melihat Seperti Itu Karena Dia Sebagai Seorang Polisi Seorang Perwira Seorang Petugas Direserse Kemudian Anaknya Jadi Korban Sepertinya Kok Diam Saja Gitu Si Akbar Waktu Diberikan Keterangan Harus Mengatakan Bahwa Dia Mengetah Kejadian Nah Akbar Tiap hari Bisa Tidur Di rumahnya Pak Ibturudi Ya kan Kenapa Dia Tidak Melaporkan Apa yang Dia Lihat Misalnya Dia Melihat Kenapa Baru Cerita Kepada Penyidik Ini kan Nilai Kebohongannya Bisa Dibaca Dari Situ Saya Niluh Kuspa Saksikan Program-program Kompas TV Melalui Siaran Digital Pay TV Dan Media Streaming Lainnya Kompas TV Independence Terpercaya 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 Terpercaya